Halo cofrens, pada soal ini kita disitu untuk menentukan yaitu kecepatan bola pada saat bolanya berada pada ketinggian 1 meter di atas tanah Jadi kita gambarkan terlebih dahulu, dimana untuk yang bola berwarna gelap ini pada saat posisi awal, yaitu pada saat kecepatan mula-mulanya atau V0 sebesar 0 meter persekon Lalu untuk bola yang berada di bawah ini merupakan posisi pada saat berada pada ketinggian 1 meter di atas tanah ya Maka disini kita dapat menuliskan V1 untuk kecepatan bola yang akan kita cari Lalu kita perhatikan ya, maka untuk jaraknya atau ketinggian dari posisi awal ke posisi di atas ketinggian 1 meter Maka H1 akan sama dengan 4 meter, dimana 5 dikurangi 1 sama dengan 4 meter Maka disini kita dapat menggunakan konsep dari GLBB dipercepat, yaitu gerak lurus berubah beraturan Dimana Vt² sama dengan V0² ditambah 2 dikali G dikali H Vt di sini, yaitu kita menggunakan V1, dimana ini adalah kecepatan akhirnya atau kecepatan yang akan kita cari Lalu Vn² adalah kecepatan mula-mula G adalah percepatan gravitasi sebesar 10 meter persekon kuadrat Dan H adalah ketinggiannya kita menggunakan H1 Maka Vt dapat kita gantikan dengan V1 H dapat kita gantikan dengan H1 Maka V1² sama dengan V0² ditambah 2 dikali G dikali H1 V1² sama dengan 2 dikali G dikali H1 Maka V1 sama dengan akar 2 dikali G dikali H1 V1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 4 sebesar 4 akar 5 meter persekon Sehingga jawabannya yang C Sampai jumpa di soal selanjutnya, kong-frens!